Hi everyone, welcome back to my channel Beberapa bulan yang lalu, aku sempat bikin video review tentang produknya Scarlett Tapi yang versi serum, yaitu It is the Brightly Ever After Serum dan yang Acne Serum ini Nah kebetulan, si Scarlett baru aja ngeluaran produk baru lagi Tapi dalam bentuk krim Jadi produk krim ini terdiri dari Brightly Ever After Series atau Brightly Series Dan juga The Acne Series Untuk video hari ini, aku bakal nge-review untuk yang Brightly Series Di video ini, aku bakal ngebahas bahan-bahan apa aja yang ada di dalam krim ini Gak cuma yang Brightly, tapi juga untuk yang Acne Baru entah reviewnya, aku fokusnya ke yang Brightly Selain bahan-bahannya, aku juga bakal omongin tentang packaging Juga dengan harganya, dan dimana kalian bisa beli si produk Scarlett-nya ini Dan juga, of course, The Review Masing-masing series ini ada dua tipe krim Jadi ada krim untuk day dan juga ada krim untuk night Sama juga untuk yang Acne Series, it's the same It has a day and also a night cream Nah sebenernya, si krim ini tuh kayak satu rangkaian dengan serumnya Scarlett sebelumnya Jadi untuk yang Brightly Series ini, satu rangkaian dengan Scarlett serum yang Brightly Ever After Dan untuk produk krim yang Acne Series ini, satu rangkaian dengan acne serumnya Scarlett Nah sekarang yuk kita lihat ke detail packagingnya Menurut aku untuk packagingnya sendiri, it's okay untuk bagian desain It's really nothing too special for the design part But I do feel like desainnya itu lebih bagus daripada yang serumnya ini Aside from the design, menurut aku kualitas packagingnya sendiri ini pretty good ya Karena dia ini bukan plastik by the way, ini gelas Jadi it's able to really store the product in well All the information itu lengkap Jadi dia juga ngecantumin ingredientsnya Manfaatnya juga dikasih tau di bagian sini Dan dia juga ngasih tau gimana cara pakenya Gimana cara menyimpannya Semua produk yang krim ini tuh isinya 20 gram Di sini juga udah dicantumin nomor registrasi Bipongnya Dan kalau kalian lihat di bagian bawah sini Ini juga ada nomor expiry date-nya Nah sekarang yuk kita lihat di dalamnya Kalau misalnya kalian buka, ini ada lapisan penutupnya juga To be honest, aku nggak terlalu suka lapisan penutup kayak gini Karena it just takes a lot more time to open it Mungkin emang biar lebih higienis sekali ya Tapi biasanya aku bakal buang yang kayak gini Tapi I kept it for review purposes just so that I could show you guys Masing-masing ini harganya 75 ribu Mereka juga semua udah terregistrasi Bipong Kalian bisa beli ini tuh lewat WhatsApp, lewat Line, dan juga di Shopee Mall Sekarang aku mau lanjut omongin tentang bagian bahan-bahannya Dan fungsi dari masing-masing krim ini Untuk yang acne series, dia ini fungsinya untuk membantu meredakan jerawat Dan dia juga bantu untuk menyembuhkannya Tapi selain itu dia juga berfungsi untuk melembabkan dan juga menghidrasi kulit Dia juga bisa menyambarkan pori-pori dan garis halus yang ada di wajah Untuk yang D, bahan-bahannya ada Double Action Slicic Acid Ada juga Natural Squalene, Hexa Peptide 8, Natural Vitamin C, Triceramide, dan Aqua Peptide Glow Untuk bahan acne cream yang naik, tidak beda jauh dari yang D Dia hanya tidak mengandung Double Action Slicic Acidnya Dan ada dua bahan tambahan yaitu Poraway dan C.M. Aknatu Jadi Poraway fungsinya itu untuk mengencangkan pori-pori Dan C.M. Aknatu berperan sebagai antibakterial dan anti-inflammasi untuk melawan bakteri penyebab jerawat Sekarang lanjut ke yang Brightly Series Fungsi dari Brightly Series adalah untuk meningkatkan kelembaban, elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit, dan memudarkan bekas-bekas jerawat Tapi dia juga dapat menyamarkan pori-pori dan garis halus Day cream dan day nightnya semua mengandung Glutathione, Aqua Peptide Glow, dan Pore Away Yang beda adalah di day cream dia ada tambahan Rainbow LJ yang dapat meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigment Dia juga mengandung Rosehip Oil, Tyriceramide, dan dia juga ada Natural Vitamin C, Hexa Peplit 8, dan Green Caviar untuk melawan dehidrasi pada kulit Oke, so now let's go ahead and move on to the review Aku pengen ngasih tau aja lagi kalo misalnya aku bakal nge-review untuk yang Brightly Series aja di video kali ini Dan aku udah pake si Brightly Series ini yang day dan night cream itu sekitar 1 mingguan lebih Dan aku biasanya ngegunain cream-cream ini tuh kayak step kedua dari terakhir di skincare rutin aku Jadi aku pake cream ini sebelum aku pake sunscreen Teksturnya yang aku ngerasain itu menurut aku dia itu very lightweight Dan karena lightweight dia itu gampang banget untuk diserap sama kulit aku Aku juga suka tekstur cream-nya ini tuh kayak gampang banget untuk dibaur ke kulit gitu Sedikit aja itu udah cukup untuk menutupi hampir half of my face Little does go a long way for these creams Oh iya, dan tekstur dari cream ini juga menurut aku smooth Untuk wangi dari cream si Brightly Series ini Dia itu wanginya kayak ada mawar-mawarnya kayaknya juga karena ada rosehip oil Kalo untuk wanginya yang si Atme Series ini dia itu hampir sama tapi enggak sekuat yang di Brightly Series So here is my before and after photo Kalo diliat di foto afternya, menurut aku ukuran pori-pori aku mengecil dan memang lebih jadi tersamarkan Selain itu aku ngerasa bagian merah-merah di kulit aku agak berkurang Seperti di bagian sekitar hidung dan juga di sekitar dagu Untuk kecerahan kulit juga agak membaik dan kayak keliatan sedikit lebih glowy Nah untuk photo afternya, ini aku sedang PMS So I am having some hormonal acne It's not because I use the cream but it's because I'm having PMS Menurut aku skin tone aku juga sedikit lebih merata Dan kerutan halus yang ada di deket hidung aku juga lebih tersamarkan Aku rekomendasi kalian pake cream Brightly Series ini Kalo kulit kalian lagi sehat atau tidak sedang iritasi Aku suka pake yang acne serum di bagian hidung agar tidak iritasi dulu Dan setelah itu aku lanjut pake cream Brightly-nya Aku juga ngerasa kalo kulit aku lebih kenyal Dan juga lebih lembab setelah aku pake si Brightly Series ini Satu lagi, aku pengen ingetin aja Skincare itu balik lagi ke kulit dan kecocokan orang masing-masing Apa yang cocok buat aku mungkin belum tentu cocok buat kamu Jadi please just keep that in mind Mungkin kalian bakal lebih cocok untuk yang acne cream Atau mungkin kalian juga lebih cocok untuk yang Brightly Series So that is it for my review video Mudah-mudahan ini membantu kalian And I will be listing all the information down below in the description box And I'll see you guys on my next video Bye! Abang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang-alang Terima kasih.